Intro Akhir-akhir ini bisnis kuliner banyak menggunakan kata setan dalam menu andalanya. Sebut saja rawon setan, sambal setan, ceker setan dan masih banyak lagi. Konotasi kata setan sendiri mengartikan penggunaan sambal dalam jumlah yang tidak sedikit. Meskipun rasanya yang pedas namun ternyata cabai menempati posisi yang sangat istimewa bagi pecinta kuliner. Nah warnanya yang kontras warna merah dan rasanya yang pedas itu ternyata datang dari capcaisin yang bisa meningkatkan selera makan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari mengonsumsi cabai, terutama kandungan vitamin C dan juga fitonitrisi yang disebut dengan capcaisin. Perlu Anda ketahui, dalam 100 gram cabai itu mengandung 4 kali lebih banyak daripada buah jeruk. Seperti yang kita ketahui, 100 gram buah jeruk itu mengandung 50-60 miligram vitamin C. Tetapi di cabai itu bisa mencapai 200-250 miligram vitamin C dalam 100 gram berat bersih. Jadi vitamin C itu sendiri memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Apabila Anda mengonsumsi cukup vitamin C itu akan meningkatkan imunitas atau perkebalan tubuh sehingga Anda tidak mudah sakit. Dan juga kandungan capcaisin pada cabai itu bisa meningkatkan metabolisme. Setelah Anda mengonsumsi cabai itu akan membuat metabolisme atau pembakaran kalori sedikit lebih banyak daripada biasanya. Sehingga itu bisa membantu untuk yang sedang ingin berdayet tentunya. Percaya. Karena itu mungkin biji cabainya itu bisa bikin ususnya itu bermasalah. Percaya soalnya kan biji cabai itu nggak bisa dicerna sama ususnya. Biji cabai tergantung sih kalau diulek yang ditumpuk nggak halus bikin usus buntu. Iya soalnya teman saya pernah dioperasi gara-gara kebanyakan makan cabai. Biji cabai sering dikaitkan masyarakat umum sebagai penyebab dari penyakit usus buntu. Kira-kira bagaimana ya pendapat ahli gisi dengan asumsi ini? Ada yang mengatakan bahwa biji cabai bisa menyebabkan usus buntu. Itu adalah klaim yang salah atau mitos. Karena kenapa? Biji cabai tidak menyebabkan usus buntu. Karena usus buntu itu sendiri disebabkan oleh peradangan atau inflamasi yang terjadi pada organ usus. Yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau karena daya tahan tubuh sedang lemah. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa biji cabai tidak menyebabkan usus buntu. Ah ternyata tanggapan masyarakat tentang biji cabai sebagai penyebab penyakit usus buntu tidak terbukti. Sebenarnya tidak ada batasan untuk mengonsumsi seberapa banyak cabai yang bisa kita makan dalam satu hari. Bergantung kepada sensitivitas pencernaan masing-masing. Ada yang mengonsumsi banyak cabai tidak menyebabkan diare. Ada juga yang hanya sedikit mengonsumsi cabai bisa menyebabkan diare. Jadi itu kembali ke sistem pencernaan Anda. Meski memiliki manfaat yang banyak untuk tubuh, namun apa jadinya jika kita mengonsumsi cabai dalam jumlah yang berlebihan? Apalagi jika kita coba-coba mengonsumsi cabai yang terkenal terpedas di dunia. Beberapa waktu lalu, siswa sekolah menengah Milton Union di Ohio, Amerika Serikat terpaksa mendapatkan perawatan medis setelah mengkonsumsi bud Jolokia. Sekitar 40 siswa mengalami reaksi alergi, muntah-muntah, dan mata berair setelah mengkonsumsi cabai yang dikenal dengan cabai setan ini. Selain di Ohio, kejadian coba-coba berujung bencana juga dialami dua gadis asal New Jersey. Mereka menantang diri sendiri untuk mengkonsumsi cabai terpedas di dunia, Carolina Reber. Hingga akhirnya, satu gadis langsung muntah berkepanjangan, dan gadis lainnya mengalami sesak nafas karena memiliki asma dan harus berbaring dengan menggunakan selang di hidungnya. Tak hanya itu, 24 anak sekolah di Newcastle Middle School di Indiana pun menjadi korban dari cabai Carolina Reber. Tak sengaja mencobanya, anak-anak tersebut merasakan mata dan wajah mereka terbakar. Selain memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan dampak negatif, apabila mengkonsumsinya secara berlebihan, ternyata cabai juga memiliki fakta yang unik loh. Meskipun Spanyol merupakan negara pertama yang menggunakan cabai sebagai bumbu masak, tapi tahukah Anda bahwa cabai terpedas di dunia berasal dari benua asal tanaman ini? Negara bagian Amerika Serikat, Carolina, mampu mengembangkan cabai terpedas di dunia versi Guinness Records tahun 2013, dan Wintrop University tahun 2014, Carolina Rebers. Di Cina, pria bernama Li Yongzi dijuliki si raja cabai. Dalam sehari, Li mampu menghabiskan cabai sebanyak 2,5 kg. Dia tidak bisa makan tanpa ada rasa pedas pada makanannya. Sedangkan di Indonesia, pria asal Bali sanggup makan 3 kg dan luluran dengan cabai. Putu suartawan, warga buleleng Bali mampu melahap cabai sebanyak 3 kg tanpa rasa kepedasan. Bahkan, putu juga biasa membasuhkan wajahnya dengan cabai halus. Selalu saja ada inovasi dalam kuliner. Seperti halnya, inovasi yang cukup gila pada sebuah restoran di kota New York, Amerika Serikat ini. Restoran tersebut menawarkan kari super pedas. Sampai sang juru masak harus memakai masker gas. Kari ini dicap terpedas sedunia karena bumbunya terbuat dari 8 jenis cabai di dunia termasuk budjolokya yang biasanya menjadi bahan pembuat gas air mata militer India yang diklaim memiliki kekuatan pedasnya mencapai 1 juta unit dalam skala Scoville. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!